Hai kakak-kakak, sekarang saya mau memberikan penjelasan mengenai cara membuat mesin corong salju gismo. Kakak bisa menemukan pola mesin corong salju gismo di halaman A1, Buku Panduan Mengajar Superbook. Pertama-tama, gunting gambar pola gismo dan pola corong salju. Gunting bagian tengah agar bisa dimasukkan corong salju. Lalu rekatkan penutup kompartemen. Pastikan rekatannya bisa dibuka. Cara membuatnya juga bisa kakak lihat secara lengkap di buku panduan Superbook. Demikian penjelasan tentang cara membuat mesin corong salju gismo. Semoga bisa membantu kakak dalam mengajarkan dengan lebih baik lagi ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga follow akun-akun sosial media Superbook Indonesia lainnya untuk mendapatkan update-update dari Superbook. Selamat melayani! Terima kasih telah menonton!